Intro Hood DPRD Kota Batam yang jatuh pada tanggal 31 Oktober 2018 yang kini genap berusia 18 tahun dan tepat pada tanggal 2 November 2018 acara puncak Hood DPRD telah dilaksanakan di depan gedung DPRD dengan berbagai rangkaian acara seperti senam zumba bersama kata sambutan dari ketua DPRD Kota Batam kemudian pembagian door price dan pemberian santunan kepada para penyerang disabilitas yang diserahkan langsung oleh ketua persatuan istri anggota Dewan Sandra Nuryanto yang juga didampingi oleh Fatma Astuti selaku sekretaris PISWAN Fatma Astuti selaku sekretaris menjelaskan memang pihaknya sengaja mengundang para penyerang cacat atau disabel yang bekerja sama dengan pihak dinasosial karena pihaknya merasa bahwa semua manusia itu adalah sama dan tidak ada perbedaan atas kegembiraan yang DPRD rasakan agar mereka juga bisa merasakan sengaja kita mengundang untuk di Hood DPRD yang ke-18 ini kalau di babal atau penyandang cacat di sini kita bekerja sama dengan dinasosial karena kita merasa sama kita dengan mereka tidak ada perbedaan mereka juga berhak atas kegembiraan yang kita laksanakan hari ini yaitu Hood DPRD yang utamanya mereka juga mengundang ratusan penyandang disabilitas baik anak-anak, remaja, dan orang tua karena menurut Fatma, setiap kekurangan dari para penyandang cacat ini juga pasti memiliki kelebihan terbukti mereka juga bisa menghasilkan kreativitas sebab selama ini pihak dinasosial selalu memberikan pelatihan-pelatihan yang mereka bisa pelajari dari Batam ke Pulauan Riau Rina Siagian melaporkan